Halo teman mengisi waktu, temenin kita yuk! Kali ini kita mau menginap di salah satu private pool villa di Sanur Bali, namanya Doma Villa. Seperti biasa, disini kita cekin dulu. Sekarang kita dianterin menuju ke villa kita. Villa ini satu tempat bersama resto dengan pemilik yang sama. Ada venue yang biasa dipakai acara wedding, birthday party, celebration, dan lain-lain. Sampai juga di villa yang akan kita tempatin. Disini ada 6 unit villa, dimana setiap 2 kamar ada connecting door. Jadi bisa banget kalau kalian mau kesini rame-rame bareng keluarga. Di awal masuk, kita langsung disuguhi area santai, pool, dan kitchen. Disini kita juga diberikan welcome drink orange juice loh. Dan ini dia overall view dari area ini. Sekarang kita mulai masuk ke area bedroom. Ini dia kamarnya. Penampakannya seperti ini. Ada smart TV, jadi bisa Netflix-an sehari yang ada di kamar. Desain interiornya bagus ya, kekinian. Ditambah handuk yang didekor jadi angsa-angsaan lucu banget. Jadi berasa honeymoon lagi deh. Nah, dan yang unik, TV-nya bisa folding. Jadi gak mengganggu view dari kamar ke pool. Ini dia wardrobe sebelah kiri. Isinya ada handuk renang. Slipper, center, dan semprotan nyamuk. Untuk wardrobe yang sebelah kanan, isinya ada bathroom, payung, dan safety box. Beralih ke area kamar mandi, ada bathtub yang menyatu dengan pool-nya. Nah, ini dia washtoffel-nya. Di bawahnya ada amanitis yang lengkap banget. Terus, disediakan hair dryer, tempat sampah, dan laundry basket. Disini ada dua bilik. Yang ini bagian toilet. Dan yang ini bagian shower-nya. Oh iya, disini dilengkapi water heater, baik shower, maupun bathtub. Hmm, nyaman banget ya suasananya. Ditambah lagi suara percikan air dari kolam. Jadi makin betah deh berlama-lama disini. Nah, sekarang kita beralih ke area kitchennya. Disini dilengkapi dengan cooker hood, kompor, dan microwave. Ada juga teko listrik, air mineral, kopi, dan teh. Dilaci penyimpanan atas, tersedia panci, pen, dan sepatula. Terus, di bawah, tersedia piring, mangkok, dan kateloris. Lalu ada tempat sampah. Dan sebelahnya ada chiller. Asli, nyaman banget deh tempat ini. Kayaknya semalam aja gak bakal cukup. Nah, ini dia nih menu breakfast kita. Oh iya, by the way, kemarin kita udah pesen paket breakfast. Per orangnya itu 100 ribu ya. Dan itu pilihan menunya banyak banget. Ada Indonesian food, western, pasta. Terus, juice dan dessertnya juga bisa pilih. Nah, buat kalian yang mau pesen room service, disini bisa juga loh. Ini dia menunya, banyak banget deh. Ada Indonesian food, western, banyak deh pokoknya. Dan harganya juga affordable. Selain itu, disini juga nyediain servis-servis tambahannya. Kalian bisa pesen floating breakfast, ada unicorn floats, extra bed, baby chair, dan lain-lain. Lengkap deh pokoknya. Sekian review kita dari Duma Vila Sanur. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!